Hai semua, kali ini saya akan membuat bakso daging ayam Untuk bahannya, disini saya pakai 500 gram daging ayam yang sudah dicincang dan sudah dimasukkan ke dalam freezer menjadi setengah beku supaya saat dicoper, daging ayamnya cepat halus 1 sendok teh lada bubuk 2 sendok teh garam 1 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam 5 siung bawang putih yang sudah digoreng 3 siung bawang merah yang sudah digoreng 1 butir putih telur 8 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji 1 sendok teh baking powder 1 sendok makan munjung tepung pengenyal baso 1 sendok makan munjung tepung pengenyal baso dan 150 ml air es atau bisa juga 150 gram es batu Selanjutnya, masukkan daging ayam ke dalam chopper setengah Masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng Masukkan lada, garam, dan kaldu bubuknya Masukkan putih telur Selanjutnya ini dicoper sampai halus Kemudian masukkan air esnya secara bertahap Ini saya masukkan setengahnya saja Lanjut dicoper kembali supaya daging ayamnya lebih halus Ini daging ayamnya sudah halus Selanjutnya masukkan baking powder, tepung pengenyal, dan perenya basoknya Masukkan tepung kanji Kemudian ini tepungnya akan saya aduk-aduk sebentar Supaya saat dicoper nanti tepungnya tidak nempel di tutup choppernya Seperti ini sudah cukup Kemudian masukkan sisa air esnya Lanjut dicoper kembali Sampai tercampur merata Nah ini sudah tercampur merata Selanjutnya akan saya pindahkan ke wadah yang lainnya Untuk 500 gram daging ayam Jadinya adonannya sebanyak ini Selanjutnya siapkan air panas yang sudah mendidih Dan air dingin atau air biasa Kedalam mangkok supaya tidak lengket Selanjutnya adonannya dibentuk atau dibulat-bulatkan Dan ini pertama kalinya saya membuat bakso Menggunakan cetakan seperti ini Biasanya menggunakan tangan saja Ini hasilnya kurang bulat Dan akan saya ulangi Sepertinya permukaan adonannya harus diratakan dulu seperti ini Kemudian dicetak Nah ini bentuknya lumayan bulat Tapi tidak sebulat menggunakan tangan Lanjut lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini adonan baksonya sudah selesai dibentuk semua Dan baksonya juga sudah mengapung Lanjut ini akan saya masak kembali Hingga airnya mendidih Dan jangan khawatir Walaupun dimasak kembali Ini baksonya tidak akan lembek Jika airnya sudah mendidih kembali Dan dirasa baksonya sudah matang Silahkan diangkat dan ditiriskan Nah ini dia Bakso ayam yang sudah jadi Rasanya super enak Jadinya juga banyak Dua kali lipatnya dari ini Dan membuatnya juga sangat mudah Selamat mencoba Jika suka videonya Silahkan di like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton